Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua Pertama, kami tentu setelah wabia terakhir kemarin Melawan Bayangkara Yang kami lakukan adalah recovery Menyiapkan kembali kebugaran pemain Karena ini penting ya Dengan kompetisi yang begitu padat Saya kira bukan hanya Borneo saja Semua tim ini harus pintar-pintar untuk mengelola pemainnya Sehingga bisa tampil dengan kebugaran yang maksimal Dan syukur Alhamdulillah Saya didukung oleh teman-teman tim medis juga Yang cukup siap, cukup sigap Untuk mempersiapkan diri Memperbaharui kembali kebugaran pemain Khususnya pemain-pemain yang tampil Full sepanjang laga lawan bayangkara Kemudian aspek Setelah aspek fisik Tentu aspek taktik juga kami coba Untuk evaluasi kami perbaiki juga Kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahan yang masih kami lakukan Kemarin pada saat melawan bayangkara Kemudian di luar itu yang jauh lebih penting Kami juga melakukan evaluasi Terhadap penampilan terakhir PSS melawan Bali United Ya ini Penampilan mereka Lawan Bali United Mereka cukup bagus Satu kesalahan kecil saja yang dibuat oleh PSS Sleman itu berdampak Mereka harus kehilangan 3 poin Kami tentu harus mewaspadai kebangkitan Sleman ini Karena Dengan sisa pertandingan Saya kira seluruh tim Membutuhkan poin penuh Jadi saya Sekali lagi Kami sudah Menyiapkan diri seoptimal mungkin Kami juga sudah mempelajari Kelebihan-kelemahan Tim PSS Sleman Mungkin apa yang kami lakukan Bisa memberikan Podal kuat Pada seluruh pemain Borneo Untuk memberikan yang terbaik Di laga Besok sore Itu secara mungkin Kemarin kita ceritakan bayangkara Ada recovery Dan ada juga beberapa pemain Yang tidak main mungkin Kondisioni Dan hari ini kita campain lagi latihan Tapi tadi kita Insya Allah Kalau masalah yang sudah bisa Saya pastikan masalah itu Mungkin Mengenai Cederanya Handroll Tapi itu pun saya masih coba melihat Progres kesemuanya Seperti apa Nah ini masalah yang Agak sulit itu Ya hasil tes PCR ini Yang tiba-tiba muncul Katakan munculnya malam lagi Hasilnya itu baru kami terima malam Misalnya Itu udah gak ada kesempatan lagi Kita untuk Untuk Mengganti Misalnya Karena gak mungkin juga Melakukan tes malam Apalagi besoknya Tapi syukur alhamdulillah Saya tidak berharap lah Bukan hanya tim Borneo saja ya Saya berharap Semua tim Suleman juga Mudah-mudahan juga Mereka juga Terbebas dari Dari COVID ini ya Karena ini sangat mengganggu Persiapan tim Terima kasih Terima kasih Terima kasih Om ikron Om ikron Dua kali Dua kali Siapa? Angga Saputro Serius Buatul Itu kalau kena kita Kepasam atau 17 17 17 17 17 Mohamad Hajar Iya Oh Oh Sedap Amal Amal Leo Leo Terima kasih Terima kasih. 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 Miswar Sabutra sudah membacanya Iya mencoba melakukan penetrasi Dengan determinasi yang sangat tinggi Eksposivitas dia keluarkan Dan diakhiri dengan crossing Miswar masih bisa mengantisipasi Itu trademarknya Miswar Sabutra tadi menggunakan Kampingan menahan Masih ramdhani pemirsa umpan saja Kepada gerakan Irkamila Irkamila kali ini sebuah crossing Kepada Eksubria Oksian ternyata yang datang Sayang banget kita Udah ngokang tuh ya padahal ya Tapi sayang melintir pemirsa Tentangannya Tentang khusus Cuma terupasnya Sekarangnya kepada Rivalasori Rivalasori Sayang kembali Sayang pemirsa Semua pulang emas terbaik Tadi didapatkan oleh Borneo FC Wanderluis pemirsa membawa bola Masih Wanderluis lagi Wanderluis pemirsa Berikan kembali kepada Ricky Dan kali ini umpan kepada Wanderluis Semua pulang dimiliki Dan dapat terjadi Sayang kembali pemirsa Umpan yang diberikan oleh Wanderluis Tadi kepada Irkamila Gagal Diambil tadi oleh Irkamila Siap-siap kita lihat pemirsa Dave Ancang-ancang dia Dave Baste Goal Datang di saat yang tepat Dan Superfield Bagaimana Placing yang dilepaskan oleh Dave Baste Merubah skornya menjadi 1-0 PSS Sleman unggul atas Borneo FC Di Stadion Cup Dan di Wendita Gajar Bali Ya menarik ya Bagaimana Kualitas dari seorang Dave Baste Mampu memaksimalkan Sebuah set piece Yang begitu baik Dan membuat PSS Sleman Untuk sementara Uwe 1-0 Ada intuisi Ada insting yang kuat Seorang kutu kede Memainkan Memasukkan Dave Baste Ya itu dia tadi ya Jadi pertanyaannya adalah Mereka Menarik seorang winger Yang memasukkan Seorang gelandang tengah Seperti Dave Baste Dan baru masuk Kurang dari 10 menit Sudah berhasil mencetak Oh bahaya kali ini Wawar Bebriyato Memirsa Wawar Ya Indurlah dia Mario Maslak ya Tidak hanya menggunakan kakinya Tidak hanya menggunakan kepalanya Tapi dia menggunakan badannya juga Untuk Untuk menahan serangan Rival di bawah Memirsa Ya masih masuk dalam Pertengah kali ini Rival di bawah Itu dia Kira-kira pemirsa Boleh gantung dari Rival di bawah Tapi Dia lupa Pandenu Juga sangat baik Tadi menahan Dengan dari Rival di bawah Mana Madura United Sekarang kita lihat Akhir dari pertandingan Antara PSS Sleman Menghadapi Bordeaux LC PSS Sleman Mendapatkan poin 3 Poin yang sangat krusial Poin yang membuat mereka Naik ke peringatan 10 Untuk sementara ini Dengan 31 poin Menggeser Persi Kediri Dan juga Madura United Dalam kelas men sementara Di BFI Liga 1 Dapatkan ke 26 Perjalanan Tikungan-tikungan terakhir Dari para kontesan Dari para tim-tim yang berlangga Di BFI Liga 1 Akan terjadi Tentu ke pemirsa Jangan lupa Pandenu Menjaga gawang Dari Borneo LC Dan juga buat anda Pemirsa Jangan kemana-mana Kita masih akan membahas Selain pertandingan Setelah pesan-pesan Yang berikut Jangan lupa 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 Jangan lupa